3 Total keseluruhan nilai barang dari hasil penindakan tersebut diperkirakan sejumlah 3,961 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 1,772 miliar rupiah Pemusnahan barang milik negara berupa hasil sitaan rokok ilegal tersebut berlangsung di Komplek Bia Cukai Pasir Garam Pangkal Pinang Rabu Pagi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bia dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Yeti Yulianti mengungkapkan Pemusnahan barang milik negara berupa rokok ilegal kali ini merupakan 3 kali lebih banyak dari jumlah rokok yang ditegah dari tahun sebelumnya Pemusnahan barang milik negara ini juga merupakan hasil operasi gempur yang dilakukan oleh unit pengawasan KPPBC Pangkal Pinang pada periode November 2019 sampai dengan September 2020 Lebih lanjut dirinya mengungkapkan penindakan barang-barang hasil tegahan berupa rokok ilegal ini tidak hanya ditemukan di Pangkal Pinang saja namun tersebar di beberapa wilayah seperti Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Bangka Tengah Penanganannya sudah selesai Yang satu di denda kita kembalikan sesuai dengan rokok yang dia bayar dengan dendanya, sisanya kita memusnahkan Ini sisanya Kalau yang untuk pemusnahan kita ini tidak ada Maksudnya kita tidak sampai Menurutnya barang hasil tersebut dinyatakan ilegal dengan berbagai jenis pelanggaran pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai yakni tetap dilekati pita cukai Polos, dilekati pita cukai yang bukan haknya Menggunakan pita cukai tidak sesuai jenis atau golongan Dan dilekati pita cukai palsu atau bekas Selain itu YATI mengukapkan bea cukai Pangkal Pinang terus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai komuniti protektor Untuk menjaga barang-barang yang dapat mengganggu bahkan membahayakan kesehatan masyarakat Dan turut berperan dalam mengoptimalan penerimaan negara Dirinya berharap partisipasi dari unsur instansi pemerintah terkait dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi Dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara maupun dalam melindungi negara dan peradaran barang-barang berbahaya Dari kota Pangkal Pinang, Dwi Astri, TVRI Bangka Blitung melaporkan Terima kasih telah menonton!